Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Aan Eko Widiarto, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya dan juga bersama Bapak Yusuf Warsim dari anggota Kompolnas. Pak Aan, terkait dengan apa yang disampaikan dalam duplik maupun dalam pledoi dari penasaran hukum, memang yang dipermasalahkan adalah banyak bukti-bukti yang dipergunakan, yang dipercaya oleh JPU dan kita belum mendengar nanti oleh hakim. Yang mereka anggap oleh penasaran hukum dianggap ini tidak didukung oleh bukti lainnya walaupun tentu ini JPU akan berpendapat lain. Tapi saya coba ambil dari argumentasi penasaran hukum yang mengatakan bahwa banyak bukti khususnya yang disampaikan oleh Eliezer yang berdiri sendiri. Tadi Pak Yusuf sudah mengungkap salah satunya terkait dengan pemberian peluru bagi Eliezer. Nah, apakah memang status justice collaborator sendiri ini sudah bisa menguatkan sebuah kesaksian yang diberikan, khususnya bagi yang minim saksi, yang mungkin seperti Eliezer dan Sambo yang memang hanya mereka berdua yang mengetahui apa yang berlangsung di situ. Apakah statusnya yang menguatkan atau apa yang sebenarnya bisa menguatkan? Kalau memang ini ingin memperoleh keyakinan hakim, Pak? Ya, memang benar ya. Jadi adanya undang-undang tentang justice collaborator itu. Jadi undang-undang ini kan ikuti apa yang sudah menjadi budaya hukum, khususnya di negara-negara common law ya di sana. Itu memang diberikan privilege gitu ya. Untuk seseorang yang akan membuka kasus terang-terangnya padahal orang tersebut terlibat. Nah, ini menurut saya akan menambah keyakinan hakim untuk kualitasnya. Walaupun dari sisi pembuktian, kalau hanya satu saksi memang bukan saksi. Sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain, kesesuaiannya begitu. Misalnya ya soal tadi memberikan kota peluru. Kemudian kota itu diminta untuk diisikan kesenjatanya Eliezer. Dan dalam keterangan Pak Efes, ini kan dibangkan. Enggak, saya enggak pernah memberikan itu. Kita dengarkan begitu di persidangan. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika outputnya, outputnya itu kan berarti ketika penembakan, ketika itu sudah digunakan, ada berapa jumlah peluru yang ada di sana? Kalau hampir full, ya pantas diduga oleh hakim bahwasannya ya memang diisi. Kalau hampir full gitu ya. Karena dalam keterangannya kan fullnya sekitar 17, memang diisi 16 supaya enggak macet alasannya Eliezer begitu. Sisanya itu sangat banyak ya. Memang hampir full yang diisikan itu. Nah, ini menjadi perkesesean tentunya antara keterangan yang ada dengan alat bukti dari balistik. Yang sudah menghitung berapa sih jumlahnya, sisanya, proyektifnya berapa. Nah, ini bisa dianggap buktinya begitu ya? Nah, ini yang saya katakan tadi membangun apalagi sudah ada dari LPSK yang sudah memeriksa bahwasannya yang bersangkutan itu jujur, yang bersangkutan konsisten kan dievaluasi terus. Nah, dalam hal ini ya tentunya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai undang-undang yang tadi saya katakan ada konsep justice kolaborator di sana, ya ini menjadi kekuatan bagi hakim untuk menghitung masalah ini. Oke. Saya ke Pak Yusuf, mungkin Anda boleh menambahi kalau tadi Anda masih masuk ke sana begitu, bahwa banyak yang berdasarkan sebuah keterangan. Tapi kita tahu, tadi juga Pak Martin mengatakan ini enggak terungkap nih. Kalau Eliezer andaikan tidak mengungkapnya, bisa-bisa kita masih pada tembak-menembak antara polisi. Nah, nilai dari keterangan Eliezer ini menurut Anda mungkin melihat juga bukti-bukti yang sudah dihadirkan. Apakah ini akan bisa meyakinkan hakim dan tidak hanya berdasarkan satu kesaksian saja? Iya. Jadi yang saya maksud tadi, Bung Timoti, bahwa untuk mengungkap pada saat penyidikan yang lalu itu adalah kuncinya ada pada Eliezer. Maka didudukanlah yang bersangkutan menjadi JC. Begitu juga nanti mudah-mudahan dengan independensi dan imparsialitas hakim dengan kemerdekaannya, posisi Eliezer ini mampu benar dilihat secara jernih dengan dirangkai bukti-bukti sah itu dan hakim memiliki keyakinan apa yang dikeluarkan daripada Eliezer ini menjadi bukti-bukti dalam peristiwa itu ini yang sangat penting gitu. Meskipun tadi saya katakan tidak ada saksi kecuali mereka berdua yang kaitannya dengan FS memberikan amunisi untuk mengisikan kesenjatanya apa namanya Eliezer. Tapi kan itu nanti bisa dirangkai dengan hasil forensik, ini perlu siapa gitu. Apakah ini HS atau blok atau ada aglok lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari reka tentang tembaknya, tembakan. Tembakan itu ada yang patut dipertanyakan dalam posisi kalau gitu direkonstruksi ada tembakan di atas dinding yang itu kamar yang berada putri. Itu kalau dikatakan tembak-menembakan, posisinya seolah-olah Almarhum itu posisinya di pintu, Eliezer di tangga. Itu tidak masuk dalam logika ada satu, hanya-hanya dua senjata gitu. Senjata glok yang digunakan Eliezer untuk menembak Almarhum itu kan dipegang. Senjata siapa yang mengarah ke dinding yang itu ada tipi, lemari tipi. Itu tidak mungkin senjatanya si Eliezer. Itu maksudnya seperti itu nanti, dirangkai sebuah peristiwa itu berpatokan kepada apa yang dimaksud Eliezer. Artinya, Bung Timoti, apa yang kami maksud dalam sejati proses penyidikan, ini diungkap melalui Eliezer. Begitu juga nanti harapan kita, hakim bagaimana membuat keyakinannya secara filos, secara filsafat hukum, secara yuridis. Bahwa apa yang keterangan, kesaksian daripada Eliezer dalam posisi terdakwa itu, tidak karangan-karangan. Secara psikologis, dia seorang anggota polisi yang berpangkat terendah. Tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengarang cerita secanggih itu dalam sebuah konstruksi tembak-menembak yang dari sejauh yang itu dikonstruksi oleh FS. Itu maksud saya, Bung Timoti. Dalam hal ini, nanti kita menunggu ponisi hakim, mudah-mudahan hakim benar-benar melihat secara jernih hati nurani dengan kemerdekaannya, dengan melihat apa yang keluar daripada Eliezer. Itu, Bung Timoti. Kami melihatnya. Oke. Pak An, saya mau berbelok sedikit terkait dengan isi dari replik dan dupliknya. Dalam repliknya, Jaksa menyatakan bahwa ada berbagai upaya yang bukan hanya datang dari terdakwa, tapi justru dari penasihat hukum terdakwa. Bahkan mengatakan bahwa ada sebuah kerjasama antara, atau bahkan berada di tim yang sama dikatakan. Ada para pengacara dari Ferdisambo, Kuatmaru, Frikirizal berada di tim yang sama. Otomatis Putri Candawati karena sama dengan pengacaranya Ferdisambo. Nah, Anda sendiri melihat apakah memang ini boleh dimasukkan kah, seharusnya disampaikan kah dalam proses persidangan tersebut, atau harus ada pembuktian lagi kah, kalau memang mereka mencurigai adanya apa yang tadi disebut Bang Martin, justru ini profesional, tapi profesional yang diinginkan oleh Sambbo. Begitu, Pak An. Ya, ini kasusnya memang di-split ya, perkaranya di-split maksudnya, tapi persidangannya kan jadi satu semuanya, ada kalanya dipisah, ada kalanya masuk bersama-sama, sehingga ini menjadi, kalau cross-check itu bisa cross-check secara langsung. Dan terbuka ya, kita senangnya tadi adalah terbuka. Nah, semua pihak diberi kesempatan yang sama, kemudian terbuka, sehingga orang di luar sidang pun bisa melihat. Nah, kesempatan pun yang diberikan baik kepada Eliezer, kepada FS, kepada PJ, kepada UAT, kemudian RR, ini kan sama juga semuanya, semuanya kepada duplik. Ini kan kesempatan yang sama. Nah, otomatis dalam hal ini ya, semuanya bisa berkreasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini kan tentunya berbeda-beda, walaupun sama-sama di lokasi. Yang intinya kan tujuannya adalah membebaskan diri sendiri semua. Bagi PA-nya ya, bagaimana bisa membebasan kliennya, kalau bisa itu sampai bebas. Kalau nggak bisa sampai bebas, ya berarti sampai meringankan, ya daripada yang dituntut oleh jaksa. Itu saya kira seperti Pak Yusuf tadi sampaikan, itu hal yang wajar ya. Tapi jangan sampai memang dalam hal ini bumbunya terlalu banyak. Bumbu banyak itu, ya tadi sindir-menyindir, ya merendahkan profesi, mengatakan ini halusinasi. Itu kan bukan fakta yuridis, ya itu bumbu yang sebenarnya tidak kurang pas untuk pendidikan hukum masyarakat. Ya lebih baik sebenarnya fokus, kalau memang misalnya begini, taruhlah halusinasi. Tapi halusinasinya itu jangan ditulis di dalam replik-duplik atau kemudian setuntutan. Jadi itulah kemudian apa yang sudah disampaikan argumentasinya, kemudian dipatahkan dengan fakta yang ditulis dalam persidangan hal berikut yang berapa disampaikan. Nah ini yang harusnya langsung beradu data. Beradu data, beradu data artinya fakta pengadilan yang sudah terungkap. Dan hal berarti yang ada. Nah saya melihat, sebenarnya dua-duanya sudah menyampaikan itu di dalam surat tuntutan, jaksa sudah menyampaikan bahwasannya menurut keterangan ABC dari saksi ini, saksi itu. Itu sudah ada gitu ya. Cuma diputuskan menambah bumbu lah, baik jaksa maupun pendidikan hukum gitu ya, dengan kata-kata tadi ya. Itu yang saya lihat sekitar enam menit lebih ya, bumbunya di depan itu. Dan sangat tajam, ini kan menghantam produksi ya, itu saya kira kurang pas untuk disuguhkan. Oke. Pak Yusuf, yang terakhir saya ingin bertanya terkait dengan pengawasan juga dari Kompolnas nih, terkait dengan kasus ini. Atau mungkin pada tahapan ini tentu saja kita serahkan pada pengadilan lah ya, tapi terkait dengan komentar bahwa masih ada gerakan bawah tanah yang mencoba untuk meringankan vonis terhadap Ferdisambo. Kalau sebelumnya kita sempat berbicara dengan IPW, mengatakan kayaknya ada yang ingin berat, ada yang ingin ringan, tapi tampaknya sudah satu arah nih, ingin mencoba meringankan. Nah, terkait dengan hal ini sendiri, apakah kita bisa mengawasinya, Pak Yusuf? Nah, tentu kami sebagai pengawas eksternal kepolisian dalam hal ini tentu yang kami pastikan tidak ada oknum-oknum anggota kepolisian yang menjadi satu rangkaian untuk memberikan semacam langkah-langkah yang itu tidak sejalan dengan norma etika dan norma hukum yang itu menjadi larangan bagi anggota kepolisian, biarkan persoalan kasus pembunuhan berencana dikaitkan di sesuai dituntaskan di pengadilan sejak akhir. Jadi, itu. Hanya memang sebelum kasus ini diponis dan mendapatkan putusan pengadilan yang berkuatan tetap, tentu komponas belum bisa tidak ingin. Kami terus memantau kalau memang ini nanti hak daripada terdakwah setelah diponis mengajukan apa itu namanya banding, tentu itu kan hak hukum ya, tidak bisa larang-larang. Nah, kami terus akan memantau dengan memastikan tidak ada oknum-oknum anggota. Ya, tentu kan bagaimanapun, EPS masih punya teman, masih punya jaringan yang bisa dikatakan dimintakan bantuan. Tentu yang namanya bantuan itu barangkali doa. Nah, itu bagus kalau itu bantunya doa. Nah, tapi kalau sampai terlibat dalam apa yang dimaksud, Pak Min Pomponas bagian dari gerakan bawah tanah, itu yang akan kami pastikan terus kami pantau, Pak Timon. Jadi, pengawasannya bahkan kalau memang nanti ada banding juga harus terus dipantau, karena banding perhatiannya tidak sebesar pada saat kita mengikuti sidang seperti ini. Karena prosesnya akan berbeda, tidak melalui persidangan seperti ini. Ya, jadi kita apresiasi bahwa pengawasan akan terus dilanjutkan. Dan kita nantikan bagaimana vonis dari Hakim terhadap Ferdis Sambo dan Terdakwa lainnya yang rencananya sudah dijadwalkan pada tanggal 13 Februari 2023. Terima kasih atas waktunya, Pak Yusuf Arsim, Pak Reko. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, Pak Yusuf, dan juga Pak An. Selamat pagi. Sudah kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya terkait dengan reshuffle. Menko Perekonomian Air Langkah Hartato turut buka suara soal kode Rabu Pon yang diisukan sebagai waktu reshuffle Kabinet Presiden.